Halo Joy, ada yang baru nih. Setelah Mayans tanggal 20 itu, kita kedatangan dua event baru. Kita cek aja apa aja. Oke, jadi event ini yang pertama adalah event untuk para spender ya. Jadi untuk orang-orang yang top up, untuk sultan, atau kalian sebut untuk para pay to win ya. Nah yang kedua ini seluruh player berpotensi untuk menyelesaikannya. Tapi harus gue akuin ya, sulit juga menyelesaikannya. Kita bahas dulu aja dari yang event untuk para pay to win tadi, para sultan. Jadi nama eventnya sendiri adalah bonus sculpture event. Jadi event ini sih gampang, kita cuma disuruh menggunakan item yang namanya precious sculpture pot. Sebanyak maksimum itu 200 ya. Hadiahnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Dari mana sih precious sculpture pot itu? Jelas namanya event pay to win, pasti dari shop. Nah kalian tinggal tap aja ini, di bagian sebelah kanan ini ada tulisan precious sculpture pot ya. Kalian tap aja. Nah jadi harganya ini satu buahnya itu 50 butterfly. Bisa dibeli dengan red butterfly. Jadi kalau kalian mau buka 200 pot itu, kalian butuh 10 ribu ya. Yaitu, event yang pertama ini ya cuma buka-buka doang. Kita lanjut ke event yang kedua. Nah jadi yang kedua ini adalah event yang bisa kita selesaiin tanpa top up, tapi dengan perjuangan ya. Namanya Sculpture Master Event. Kita bahas satu-satu, gimana cara nyelesainnya ya. Oke jadi event ini sendiri berlangsung selama 1 bulan. Kalau yang ini, 1 tahun. Gila, ini 1 tahun yang itu 1 bulan nih. Langsung aja dari yang pertama, ada misi yang harus ngedapetin 30 ordinary sculpture pots. Jadi cara ngedapetin ordinary sculpture pots ini, ini gampang. Kalian itu bisa ngedapetin ordinary sculpture pots itu dari monster. Tapi di map setelah di face mountain ya. Nah kalau kalian nanti kan ada bagian Livia, Cerabok. Nah Cerabok dengan Livia situ nggak bakal ngedrop yang namanya ordinary sculpture pots. Kalau kalian mau ngedrop itu, kalau nggak kalian tuh harus bunuhin monster yang ada di Farrock Mountains ini ya. Minimal. Kalau Britain Alliance, ya jelas ngedrop. Nah jadi buat kalian yang sampai saat ini masih AFK di elemental map. Padahal level kalian udah cukup, udah kuat juga. Selama event ini, gue saranin kalian stop di sana terus pergi ke map yang 2 ini ya. Farrock Mountains Region atau Britain Alliance. Oke. Terus penampakan dari itemnya itu gini. Gue kasih lihat ini nih. Ordinary sculpture pots. Gue sehari AFK itu bisa dapet kayaknya kurang lebih 50 ya. Terus selain dari sana, bisa dapet lagi dari sini. Dari shop Gold & More. Terus ke Grout. Nah disini ada jualannya. Sehari kalian bisa beli 2. Jadi kalau kalian itu baru main, masih level kecil dan nggak mungkin bisa. AFK di map tadi, masih ada alternatif lain dengan cara membeli setiap harinya 2 ya. Berarti kalian cuma butuh 15 hari untuk menyelesaikan event tadi ya. Oke lanjut, kita cek misi kedua. Nah jadi misi kedua ini, obtain 10 common blue star piece pots. Langsung aja kita baca. Misi ketiga, obtain 14 valuable sculpture pots. Nah langsung aja kita bahas keduanya dari mana dapetnya. Sama sih dari shop tadi. Nah disini kalau kalian lihat itu ada common blue star piece pots sama valuable sculpture pots. Kalian bisa ngedapetin ini dengan cara kalian beli di shop per hari ya. Kalau kalian ingat tadi itu disuruh dapetin 10 dan 14. Berarti ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. Nah dengan cara ini aja kalian udah bisa nyelesainin 3 quest tadi. Oke jadi gue mau cek dulu gue tadi udah nyelesainin berapa per berapa ya. Oke untuk si common blue star-nya gue 1 per 10. Untuk si valuable sculpture pots-nya gue 2 per 14. Kita beli dulu untuk pembuktian. 1 dan 2 ya. Ini kalau gue beli harusnya jadi 2. Sedangkan yang valuable harusnya jadi 3. Oke kita cek. Nah oke terbukti ya. Sekarang udah jadi 2 per 10. Dan 3 per 14. Nah untuk yang si valuable sculpture pots ini. Bisa kalian dapetin dari arena. Maksud gue dari duel. Dari arena juga bisa. Tapi itu kan bukan per hari. Itu per minggu ya. Dari duel bisa dapetin 1 per hari. Dari arena bisa dapetin minimal 3 kalau ikut arena per minggu. Kita cek dulu ya. Nah oke disini kan duel. Kalian bisa lihat daily victory. Dengan menang 2 kali kalian bisa dapetin 1 buah valuable sculpture pots ya. Dan dengan ikut selama 5 kali duel. Kalian bisa dapetin 1 ordinary sculpture pots. Yang misi pertama tadi. Oke next kita bahas misi yang lain. Misi selanjutnya adalah equip a common sculpture. Kemudian equip a quality sculpture. Kemudian equip a rare sculpture. Kemudian equip a heroic sculpture. Nah 4 misi ini. Nelesainya gampang. Berada di tempat yang sama. Jadi langsung aja gimana caranya. Kalian pergi ke menu ini ya. Kalian buka menu ini. Terus kalian pergi ke sculpture. Di samping tas dan specialize. Di tengah-tengahnya itu. Kalian tap. Nah disini cukup kalian gonta ganti aja ya. Ini kan bisa kalian lihat ada 4 warna. Yang ini putih. Common. Yang ini hijau. Quality. Yang ini biru. Rare. Yang ini ungu. Heroic. Kalian cukup pakai-pakai aja disini. Kayak gini misalnya. Equip. Oke. Udah cukup simple kayak gitu. Gue balikin lagi. Kita close dulu. Oke kalau kalian udah pakai itu. Pasti misinya langsung selesai ya. Gue claim-claim dulu ini. Nah misi selanjutnya adalah. Menaikkan level dari sculpture tadi. Ke level 10. 10 kali. Ke level 25 kali. Ke level 30. 3 kali. Nah disini agak penting ya. Tips dari gue ini. Soalnya kalau kalian sampai salah. Kemungkinan kalian tuh gak bisa nyelesain sampai akhir. Jadi ini penting banget. Oke. Dimana pentingnya? Langsung aja. Jadi kalau kalian mau naikin level sculpture. Kalian pergi ke menu tadi. Kalian tinggal ke growth. Terus level up ya. Nah disini penting banget. Oh bentar ya. Sebelumnya gue mau buka dulu. Sculpture pot gue tadi. Yang ordinary. Yang ada 50an tadi. Gue buka dulu ya. Oke ini gue buka dulu. Kita lihat. Dapet apa aja. Dapet berapa birunya. Oke. Oke. Oke dapet 1 biru. Putihnya. 2 biru. Oke abis. Balik ke menu tadi. Nah oke disini. Kita udah balik. Ini hasil gue buka pot tadi. Nah yang untuk naik level ini. Kalian perhatikan. Yang harus kalian naikkan itu yang warna putih. Karena tujuannya hanya untuk menyelesaikan misi dari event tersebut. Bukan untuk dipakai. Kalau kalian lihat tadi gue yang level 30 udah 3 kali. Ini sisaannya. Jadi ini gampang banget. Kalian cukup ambil yang biru yang gak kepake. Untuk menjadi tumbal ya. Nah. Dengan cara menumbalkan 2 biru dan 2 hijau aja. Kalian udah bisa mencapai level max. Yaitu level 30. Jangan sampai kalian salah. Malah kebalik. Jangan sampai yang kalian naikin level itu yang gradenya tinggi ya. Karena itu bakal menghabiskan banyak tumbal. Membutuhkan banyak tumbal. Yang membuat kalian gagal menyelesaikan quest-quest selanjutnya dari event tersebut. Coba kita lihat. Kalau kalian mau naikin yang ungu. Ini level 1. Kalian masukin yang biru aja itu gak naik level. Masih jauh banget. Oke paham ya. Apalagi kalau kalian belum menyelesaikan Mirkan Tower. Disitu kalian dapat nanti untuk naikin XP-nya ya. Capture yang untuk naikin XP-nya bentuknya bintang aja. Itu nambah XP-nya banyak banget. Jadi ingat kalau untuk sekedar naikin level. Naikinlah yang warna putih. Terus misalnya kalian udah naikin sampai max level. Level 30. Yang putih ini kan bisa dipakai untuk naikin lagi yang lain. Jadi dia gak bakal kebuang. Disini gue langsung aja gue naikin. Langsung jadi level 21. Oke. Berarti gue udah nambahin misi tersebut. Yang untuk ke level 10 dan level 20 ya. Kita cek ya misinya. Nah oke disini bisa kalian lihat level 10-nya udah jadi 4. Level 20-nya udah jadi 4 juga ya. Jadi gitu ya caranya. Next. Misi selanjutnya. Nah tapi sebelum kita ngelanjutin cara nyelesaikan misinya. Gue tadi keinget sesuatu. Kan ini kalau kalian lihat. Waktu di misi pertama itu gue dapet quality blue star peace spot. Nah jadi gue mau nunjukin ya. Yang kata gue tadi tuh. Yang bintang-bintang khusus untuk EXP tadi. Gue bakal buka 5 itu dan gue bakal coba nyelesain semua misi yang disuruh naikin level ya. Jadi kita kurang 6 level 10. Kurang 1 level 20. Oke gas. Disini barangnya kita buka dulu. Oke jadi inilah yang sculpture khusus untuk naikin level. Oke langsung aja kita kesini ke growth. Kita level up. Kita level up aja yang masih level 1. Pertama kita coba masukin satu yang hijau ya. Yang khusus experience. Ini langsung naik level 11. Coba kalau yang bukan. Level 4 doang. Oke langsung aja gue level up. Berarti tinggal 5 ya yang level 10. Kita hajar lagi yang ini. Next. Ini udah 3 ya. Berarti tadi kan butuh 6. Tinggal 3 lagi. Gue mau bikin satu level 20 dulu. Coba gue pake tumbalnya yang level 11 ini. Tuh kan aja level 21. Oke langsung aja gue tumbalin lagi. Berarti yang level 20 udah kelar ya. Dan disini ada tumbal level 21. 2 biji. Jadi kita gak usah pake lagi yang bintang hijau tadi. Kita pake aja sesama mereka. Oke. Jadi level 14. Yang ini. Oke jadi level 10. Kemudian satu lagi ya. Karena gue gak butuh. Gue ambil aja yang ini. Yang mana tadi. Nah yang level 21 ini. Oke. Kelar. Misi kelar. Gampang kan? Kita cek. Get reward. Get reward. Kelar semuanya yang misi level up. Nah sekarang yang agak ngeselin ini yang 4 ini ya. Bukan cuma ngeselin tapi susah juga. Sekarang kita cobain dulu yang successfully enchant. Sculpture 50 kali. Dan gagal 50 kali. Sama aja di tempat tadi lagi. Oke kalau tadi kan level up. Nah disini disebelah kiri ada tulisan enchant sama fusion. Pilih enchant. Lagi-lagi kalian pilih aja yang putih. Oke jadi kalau enchant itu ya. Kalian tuh numbalin 1 atau 2 tergantung plusnya plus berapa. Yang warnanya sama. Jadi ya mungkin disini kita bakal nge-enchant yang warna hijau dan warna putih. Gak mungkin yang warna biru karena langka ya. Langka aja. Nah oke dia kalau udah plus tinggi itu kan bakal fail. Jadi kalian tuh harus punya 1 yang plusnya tinggi untuk ngambil misi fail tadi ya. Nah kalau dia udah jadi plus 5. Kalian tinggalin aja. Kalian ganti yang lain. Ganti sculpture yang lain. Karena plus 5 ini bisa kalian lihat dia butuh 2. Sedangkan kita ini tujuannya cuma buat menyelesaikan event. Jadi kalian gak butuh yang ini. Pakai yang baru misalnya yang ini ya. Ya begitulah ya. Kalian bisa lakuin sendiri. Yang harus kalian tau kalian butuh minimal ya. Kalau kalian hoki ya 100. 100 tumbal. 50 kali berhasil 50 kali gagal. Kalian dapet dari mana tumbalnya? Ya dari AFK tadi. Kalau kalian gak AFK di map yang kata gue tadi. Berarti kalian gak bakal bisa nyelesaikan ini. Kecuali kalian top up. Tapi disini kan bahasannya kita yang gak top up ya. Yang top up ya udah gak usah dibahas. Kemudian pushen. Tadi kan di bawah itu ada misi pushen 100. Berhasil pushen 100 gagal. Nah ini yang gue aja kurang yakin gue bisa gak nyelesainnya. Tapi menurut perhitungan gue, gue bisa nyelesainnya nanti. Tapi gak tau kenyataannya gimana. Jadi 1 pushen ini butuh 5 tumbal ya. Dan dapet cashback 1. Jadi kita coba aja. Kita fuse dulu yang putih. Nah ini berarti dihitung. Gagal ya. Kayaknya dihitung gagal ini. Karena sama warnanya. Nanti kita lihat. Ini kan dapet cashback 1. Berarti kalian itu kasarnya. Kalian itu butuh 1000 sculpture. Karena kan 500 berhasil. 500 gagal. 1000 sculpture. Dengan cashback 20%. Karena dari 5 baik 1 kan. Ya berarti dikurangin aja tuh. Ya gitulah. 800-900. Yang jelas kalian tuh butuh sculpture pot. Yang ordinary itu. Dari farming tuh. Sekitar ya di atas. 800 lah. Kalau mau aman tuh 1000 ke atas ya. Karena kan kita gak tau bakal berhasil atau enggak. Oke gue cek dulu tadi tuh. Masuknya ke gagal atau berhasil. Harusnya gagal. Nah oke tadinya kan. 0 per 100 dua-duanya ya. Successfully dengan yang fail. Sekarang yang failnya jadi 1 per 100. Berarti kalau sama warnanya itu. Termasuk gagal. Dan gue khawatirnya ini. Si gagal 100 kali ini bakal selesai duluan. Sedangkan yang berhasilnya gak tau. Selesainya kapan kan. Soalnya dari pengalaman gue itu lebih mudah gagal daripada berhasil. Oke jadi itu misi terakhir dari event ini ya. Setelah kalian selesaiin semua. Barulah kalian bisa ngeklaim 20 jahap secret chest ini. Kayaknya pembahasan gue sampai disini aja. Poin penting yang kalian harus lakuin. Itu kalian berhenti AFK di map selain Britain Alliance Regions. Sama Feroch Mountain Regions ya. Karena selain dua itu. Kalian gak bakal dapet dropan sculpture pot. Yang ordinary. Kemudian juga ketika monakin level. Kalian harus numbalin yang grade atas. Untuk yang grade putih. Jangan kebalikannya. Karena bakal makan banyak tumbal. Dan kalian butuh 1 TT tadi. Kalian butuh jumlah sculpture tadi. Untuk nyelesaikan misi selanjutnya. Itu aja. Semoga kita bisa ngelarin misi ini ya. Buat kalian yang masih level kecil ya. Ikhlasin aja. Tetap semangat leveling cuy. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.